Pimpin upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup, Gubernur Jambi Al-Haris menekankan agar bersama-sama punya kesadaran untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik dan tidak membuat sampah plastik sembarangan yang dapat berakibat buruk bagi lingkungan. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Jambi. Dalam rangka peringkatan rasa nasionalisme dan kedisiplinan aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Jambi bertempat di ruang pola kantor Gubernur pada Senin 19 Juni 2023. Upacara dipimpin langsung Gubernur Jambi Al-Haris sekaligus membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Durbaya. Bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan setiap tanggal 5 Juni dimulai ketika Majelis Umum PBB tahun 1972 menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada saat konferensi Stockholm. Program Lingkungan Hidup PBB UNEP telah mengumumkan Partai Gadig yang menjadi tuan rumah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 dengan tema Solusi untuk Polusi Plastik atau Solution to Plastic Pollution dengan mengusung kampanye Beat Plastic Pollution. Polusi plastik adalah ancaman nyata yang berdampak pada setiap komunitas di seluruh dunia. Diproyeksikan oleh UDEP bahwa pada tahun 2040 akan terdapat 29 juta ton plastik masuk ke ekosistem perairan. Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023, Menteri LHK menyuruhkan semua stakeholder untuk bersama-sama menemukan dan memperjuangkan solusi untuk polusi plastik edik. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Alharis mengatakan banyak isu-isu lingkungan yang menjadi catatan mulai dari sungai hingga sampah plastik. Ia mengajak untuk terus menggalakkan berbagai langkah untuk mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat. Kalau sampah ini tidak dimempaatkan, maka ini potensi penyakitnya luar biasa. Kalau ini dimempaatkan, maka dia berubah sesuatu yang akan bernilai. Ada untuk kompos, juga ada untuk terulang, dan lain-lain saya kira tinggal apa yang kita lakukan. Intinya adalah bahwa lingkungan hidup tetap sehat, terjaga dengan baik, dan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan baik. Pada kesempatan ini juga, Gubernur Jambi Alharis memberikan penghargaan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi menjaga lingkungan. Rian Cenceng, Jek TV melaporkan.